Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang hebat Nah bagaimana ya kabar kalian pada hari ini Semoga di masa pandemi seperti sekarang ini Kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alamin Nah sebelum belajar Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Nah anak-anakku yang hebat Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di tema 2 Persatuan dalam perbedaan Dan subtema 1 Rukun dalam perbedaan Coba kita lihat pada gambar Perbedaan yang nampak digambar adalah perbedaan Suku Ya Budaya Pakaian adat Ya Bahasa Ya Itu adalah contoh-contoh perbedaan Yang terdapat pada gambar Nah berarti mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda Nah subtema 1 Rukun dalam perbedaan Disini kita akan belajar Bagaimana membuat peta pikiran Suatu teks Dengan menggunakan kata tanya Ya Peta pikiran itu dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya Nah kata tanya itu ada berapa Ada 6 Apa saja ya Nah ada apa Siapa Kapan Dimana Mengapa Bagaimana Apa Apa ya Apa itu Kata tanya Untuk menanyakan hal Atau peristiwa yang terjadi Nah Apa yang sedang terjadi Ya Kemudian siapa Kata tanya Untuk menanyakan Seseorang Atau pelaku yang terlibat Dalam suatu peristiwa Siapa saja sih Ya Yang ikut Terkena dampak Nah Kapan Kata tanya untuk menanyakan Waktu terjadinya suatu peristiwa Kapan kebakaran itu terjadi Nah itu contohnya ya Selanjutnya dimana Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa Dimana kebakaran terjadi Nah ya Mengapa Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa Mengapa sih kebakaran itu bisa terjadi Yang selanjutnya Bagaimana Kata tanya untuk menanyakan cara Atau proses terjadinya suatu peristiwa Bagaimana kebakaran itu bisa terjadi Nah kan proses cara Ya Oh ternyata Anu Ya Mula-mula Ya ada Ibu-ibu yang sedang masak Menyalakan kompor Kemudian lupa untuk Matikan Nah itu kan Proses Ya cara Nah sebagai contohnya disitu ada bacaan pertempuran Surabaya Nah ini seperti ini namanya peta pikiran Yang di tengah itu judulnya Judul dari bacaannya Kemudian ada enam kata tanya yang melingkari judul tersebut Ya Yang menjadi cabang dari suatu judul teks atau bacaan Nah itu Menamanya peta pikiran Apa Ya Pertempuran yang terjadi di kota Surabaya Ya Mengapa terjadi Oh ternyata ultimatum Inggris Agar pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata Menyerahkan diri Kemudian siapa Nah Ultimatum Inggris Agar pimpinan dan orang Indonesia bersenjata menyerahkan diri Terus di mana Oh di kota Surabaya Kapan ya Nah tanggal 10 November 1945 Kemudian bagaimana Nah pertempuran berlangsung Dasyat Kasukan Inggris menggempur dari darat, laut, dan udara Nah selanjutnya ini ya Ayo coba Ada bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Yuk Coba carilah bacaan ini Bisa di internet Di google ya Proklamasi kemerdekaan Indonesia Kemudian Isilah ya Peta konsep itu dengan Informasi yang kamu dapatkan Ya Dari 6 kata tanya Yang kita pakai Untuk Membuat peta pikiran Ya Ayo coba cari Bacaan tentang Tekst proklamasi Nah selanjutnya Setelah kita mencari Atau membuat peta pikiran Kita akan belajar juga Makna proklamasi kemerdekaan Bagi bangsa Indonesia Ya proklamasi tau ya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Pada tanggal berapa Eh ya 17 Agustus 1945 Yang kita kenal sekarang dengan Hari kemerdekaan Republik Indonesia Nah tepat sekali sekarang sudah di bulan Agustus Bulan kemerdekaan Nah semua rumah mengibarkan sang merah putih Ya lambang negara Bendera negara kita ya Merah putih Nah proklamasi itu yang pertama Menandai lahirnya bangsa Indonesia Sebagai bangsa yang merdeka Berarti sudah tidak ada penjajahan dari negara Manapun Yang kedua Puncak perjuangan bangsa Indonesia Meraih kemerdekaan Ya Setelah beratus-ratus tahun dijajah oleh negara lain Ya Belanda, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya Itu adalah puncak perjuangan kita Ya Untuk meraih kemerdekaan Yang ketiga pengakuan dari dunia luar Ya Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia Ya Maka negara dari luar akan Mengakui negara Indonesia sebagai suatu Bangsa Sebagai suatu negara yang berdiri sendiri Yang keempat Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri Nah ya Tidak bergantung dari bangsa Bangsa lain Karena sudah punya presiden sendiri Pemerintahan sendiri Ya Dan lain sebagainya Kemudian yang kelima Landasan untuk bersikap terhadap dunia Ya Dengan kita memiliki negara Kita bisa Bersikap Ya Menyikapi Isu-isu yang ada di Dunia ini Ya Atau terhadap negara Lainnya Nah ini dia ya Foto Ya Yang diabandingkan Tentang Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno Atau presiden pertama kita Ya Insinyur Soekarno Apa ya Isi proklamasi itu Nah Isinya adalah seperti ini Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menjatakan Itu dibaca Menyatakan Ya Itu ejaan dulu Menyatakan Menyatakan Isi dari teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia Begitu singkat Tetapi Memiliki makna Yang luar biasa Bagi Bangsa Indo Indonesia Karena apa Dengan dibacakan Teks proklamasi ini Indonesia Bebas Dari Penjajahan Negara Lain Ya Sampai sekarang Maka kita sebagai Generasi penerus Bangsa Wajib Ya Mengisi kemerdekaan Dengan hal-hal yang Positif Sebagai contoh Kita pelajar Maka kita isi dengan Belajar yang Tekun Ya Nah yang selanjutnya Adalah Cara tumbuhan Menyesuaikan diri Terhadap Lingkungannya Ya Jadi Tumbuhan itu Punya cara yang Unik Ya Berbeda-beda Antara tumbuhan yang satu Dengan tumbuhan yang lain Dalam Perihal Menyesuaikan diri Terhadap Lingkungan Ya Karena ada tumbuhan yang Hidup di daerah yang Kering Daerah yang basah Daerah perairan Dan lain sebagainya Yang pertama ini adalah Tanaman kaktus Ya Kaktus Seperti yang kita Ketahui Tanaman kaktus itu Tumbuh di daerah Yang kering Ya Dan bisa hidup Bertahan lama Meskipun di daerah Yang kering Dan panas itu Nah Ya Kok bisa ya Mengapa Coba Nah Kaktus itu Bisa tumbuh Di daerah kering Karena Ya Dia bisa Menyimpan air Di dalam tubuhnya Untuk Waktu yang lama Ya Maka dari itu Maka dari itu Kaktus ya Ada Tentu tumbuhan Di lingkungan yang kering Ya Itu bisa Karena apa Karena Kaktus itu Menyimpan Cadangan Air Di dalam tubuhnya Sehingga bisa bertahan lama Hidup di daerah yang kering Nah Yang selanjutnya adalah Tumbuhan Apa itu Ya Tumbuhan bakau Ya Kita sering melihat Tumbuhan bakau Di pinggir-pinggir Laut Atau di daerah pantai Adaptasi tumbuhan Di lingkungan Berkadar garam tinggi Atau Halorfit Halorfit Ya Itu contohnya adalah Tanaman bakau Ya Memiliki akar yang Luar biasa banyak Ya Untuk apa sih Nah Itu untuk Tujuannya apa Supaya Salah satu manfaatnya adalah Menahan Ombak Ya Nah yang selanjutnya adalah Tanaman teratai Ya Memiliki daun yang lebar Tipis Ya Supaya apa Supaya tidak Tenggelam Atau bisa berenang Atau Di atas permukaan Air Ya Itu contohnya Dari tumbuhan Hidrofit Tanaman teratai Itu ya Nah selanjutnya A adalah Tanaman Adaptasi tumbuhan Di lingkungan lembab Atau higrofit Itu contohnya A adalah Tanaman lumut Ya Tanaman lumut itu hidup di Pepohonan Atau di daerah yang Lembab Ya Selanjutnya adalah Tanaman kantong semar Ya Itu adalah Contoh Adaptasi tumbuhan Di lingkungan yang miskin Nitrogen Ya Tanaman semar Memakan Hewan-hewan Atau serangga yang kecil Selanjutnya Tanaman Adaptasi tumbuhan Untuk berkembang pihak Ya Sebagai contohnya Sebagai contohnya ini Ya Tanaman Raflesia Mengeluarkan bau busuk Untuk menarik perhatian serangga Biasanya lalat Ya Serangga yang hinggap Dapat membantu Penyerbukan Ya sehingga Nanti dari penyerbukan itu Akan Berkembang pihak Ya Berkembang pihak Menjadi tumbuhan yang Baru Dari biji Ya Nah Itu dia Cara-cara Tumbuhan Untuk beradaptasi Dengan lingkungannya Ya Berbeda-beda Sesuai dengan Jenis tumbuhannya Ya Nah Semoga apa yang Pak Guru Sampaikan bisa Bermanfaat Untuk kalian Sampai disini dulu Pembelajaran kita Pada hari ini Kita bertemu lagi Pada pembelajaran Yang selanjutnya ya Pak Guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh